dan saya ngantuk banget coa ngantuk informasi masuk dari masyarakat segera di krosek dan segera di asatukan jajaran terdekat yang terdekat dari TKP wassalamualaikum welcome back to with me on the channel bagasi IT oke coy selamat datang ya dan semoga kalian harusnya baik-baik coy dan di pada video kali ini saya akan meneruskan big way trans teman-teman ya pake giga bekas coy dan saya langsung dapet muatan job dari AJB tapi muatannya itu berupa cabai PBTC coy ayo bayangkan loh gimana itu job kalau kayak gitu coy ya gapapa lah ya ini saya pake map Sundanese dari mas Fauzan yang sudah di update garasi oleh mas AJB Transport itu Tony Arianto dan di map ini saya akan pake truk giga yang boys itu beberapa aksesori sudah saya lepas seperti tulisan yang kemarin baru beli itu ada bandar sawit ada hunghuang-hunghuang itu sudah saya lepas dan saya ganti dengan skotlet sedikit aja cuma saya skotlet aja sedikit jadi nanti bisa kalian lihat sendiri di gamenya coy yo tanpa banyak lebar kita langsung aja let's go oke coy ini sudah ada di gamenya dan itu adalah truknya coy giga boys tapi secondnya temen-temennya dan di kaca sudah saya lepas tulisan hunghuang-hunghuang itu itu ada tulisan bakal big way 2 cuy mantap terus di belakang sini yang ada tulisan apa kemarin hasil sawit itu sudah saya kletek dan saya lepas nanti biar gampang terus bannya udah saya ganti gajah tunggal tapi bekas karena yang baru mahal jadi saya beli bekas aja semuanya beli bekas ini pasti ngebuk ini nah ini di sebelah sini tulisan rawit itu nggak saya lepas karena itu bukan stiker ceritanya coy itu cat jadi saya coret aja gitu coy jadi kita langsung mundur dulu kita akan keluar dari ajb transport nyalakan kita nanti ke arah mana sih yang nggak tau yaudah man terima kasih udah dibersihkan mamang was wuh kikakum boys coy coy dan muatannya ini cabai PBTC coy was ada tulisan bakal big way 2 mantap nggak tuh suspensinya enak coy kita ke arah bawah ke lingkar nagrek ya ini map Sundanese wuh itu cabainya PBTC muatannya di ajb transport harusnya kargo ajb transport ini coy tapi nggak apa-apa lah karena saya nggak punya markas cabai di ETS coy ngebuk kan ini kenapa ngebuk weh kepala langsung kuih aja ya ngebuknya cuma di sebelah ajb transport aja nanti kalau udah keluar dari daerah sini sudah aman coy saya mau nyetir bener kalem-kalem coy kenapa ini terus ngebuk weh saya nggak tau temen-temen kalau kalian tau apa yang bikin ngebuk itu silahkan komen ya temen-temen ya karena saya bingung atasinya itu seperti apa oke kalem jangan sampai laka ini truk baru meskipun bekas harus disayang karena ini sudah mbois coy maksudnya udah mending lah daripada kemarin karena bannya kan kemarin pake ban off-road sekarang saya sudah pake bab yang harusnya truk yang siap nyetut di panturaan yaitu pake gajah tunggal second dari Erik Envikriadi untuk grafik saya pake grafik lawas banget ini coy ini grafik SMC ya dari Mas Gilang Wisnu nanti truk ini akan bikin saya mbois akan saya bikin mbois aku balik-balik ngomongnya tuh ngebuk lagi kan tolonglah temen-temen ini kenapa harus ngebuk ini ya yang ngebuk dari aksesoris apa saya bingung coy aksesoris IZ sudah saya lepas KHN sudah saya lepas RWA sudah saya lepas tapi tetap aja ngebuk woy wah kalem disini kalem-kalem ya karena banyak polisi yo rame ini coy mungkin ini pasar ini ya pasar tumpah jangan ngawur yuk kalem-kalem kalem dia berhenti oh ini anu penyebrangan makanya dia berhenti langsung los yuk ada ojek trafiknya untuk trafik itu trafik pak ya dari Mas Juli Indrayana seperti biasa kita langsung nyetut kiri semoga nggak ngebuk tuh kan tetap ngebuk coy kenapa sih harus ngebuk seperti itu ya saya bingung coy semoga tidak ngebuk lagi langsung nyetut itu ada LED memang bawaannya mantap coy jangan sampai laka coy karena ini saya nyetir nyetir bener jadi kita harus bener coy karena kalau nyetir ngawur itu bosen coy tapi kenapa saya ke kanan ke kiri tapi nggak apa-apa lah yang penting asal nggak nabrak aja coy kita langsung kuih 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 kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan coy kita nyetut ya di panturah ini ya oke kalem was kurangin gigi 5 was tikungan yo mantap yo langsung gas yo selah bosok cabainya coy tapi ini cabainya cabainya premium mungkin ya karena cabainya dibuntel kok dibuntel sih bosok jawa itu cak dibungkus kardus ada sebagian juga yang dibungkus apa itu namanya karung seperti biasa ini suspensinya saya bikin keras karena saya takut oleng karena oleng nanti-nanti bikin bikin kacau coy langsung gas kita sampai di daerah nagrek ya karena saya dapat jobnya ini nganter di daerah lingkar nagrek nanti kita cobain deh daerah lingkar nagrek coy kok gak kuat disini aja udah gak kuat coy langsung kuy gas kan cuy was tikungan ini ya saya kasih map aja di atas nah biar saya gak salah itu kalau banyak yang nanya di atas itu ada router advisor ya kalian harusnya tau sih tapi masih banyak pertanyaan dan banyak yang komen bang kalau nyetir itu jangan ngawur bang goblok banget malah ngomong gitu coy kalau kalian gak suka dengan channel saya atau dengan konten-konten saya silahkan close videonya coy youtube itu bebas coy kita bebas milih apa yang harus kita tonton jadi kalian harus cerdas ya kalau yang gak suka ya gak usah ditonton coy masih banyak channel lain coy tentang ets pun juga banyak yang bikin yang nyetirnya bagus-bagus tapi ya inilah saya coy jadi ya kita punya karakteristik masing-masing ini toh cuma sekedar hiburan saya cuma pengen bikin kalian itu tertawa coy ini kenapa truknya ngesen ke kiri oh benar dia mau ke kiri jalannya luas banget ini coy ini sudah GG6 tapi kok gak bisa banter ya loh ini kemana kok ada dua jalur itu tuh kan kalau saya nyetir bener itu sebenarnya bisa-bisa aja coy tapi kayak kurang enak gitu loh coy santai-santai-santai-santai-santai wah kampret momen hampir aja laka cuy kalau laka kacau bisa hancur ini mobilnya ini truk baru coy baru tapi bekas tolong oh lewat segelah kanan juga bisa dan kenapa mobil-mobil ini berhenti coba saya ditabrak mobil dari belakang dong tolong ini sudah nyetir berapa jam saya ini saya sampai ngantuk coy sebenarnya saya ngantuk ini coy semoga aman-aman aja ya wah ngantuk banget coy awas rem awas oke 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 gak apa-apa gak apa-apa masih aman itu gak nyenggol ya itu cuma menyentuh sedikit ini jalannya berliku-liku coy dan saya ngantuk banget coy saya ngantuk banget coy coy ngantuk informasi masuk dari masyarakat segera di crosscheck dan segera di asatukan jajaran terdekat yang terdekat dari TKP segera jajaran terdekat yang mendengar kepancaran saya segera segera di crosscheck dan segera di asatukan informasi masuk dari masyarakat segera di respon informasi masuk dari masyarakat segera di crosscheck dan segera diasatukan jajaran terdekat yang terdekat dari TKP. Terima kasih telah menonton!